Dulu menurut riwayat pada saman Nabi Sulaiman alaihissalam Di yang manu-manu mito padepun ayu Sedang memandang anak-anak yang bermain di sebuah sungai kecil Atau katakanlah kolam Burung ini berniat untuk minum di kolam itu atau di sungai kecil itu Tapi dia mengurungkan niatnya karena banyak anak-anak yang sedang bermain dan mandi di sungai itu Dalam hatinya berkata nanti anak-anak ini selesai mandi baru saya turun Karena khawatir nanti saya dilempari, dijahati Setelah sekian lama Anak-anak yang bermain dan mandi tadi itu berselesai dari acara main-mainnya Si burung tiba-tiba mau turun Ternyata tiba-tiba ada muncul orang tua Yang mau mungkin bandi atau berwudu Karena dia seorang orang tua Akhirnya dia manu-manu nekat Untuk turun minum ternyata nalacar Akhirnya si burung ini melapor ke Nabi Suleiman Yang bisa mengerti segala macam bahasa binatang Untuk melaporkan kasus ini Disidanglah dia dalam satu persidangan dihadapan Nabi Suleiman Maka diputuskan Karena pura membuta-buta matanya manu-manu Nadi congkel tuya matamu mesan Nadi wuta-buta tuya Apa menyakiti mahluk Tiba-tiba di manu-manu memprotes Mereka mau katukmu Matanya mu congkel puang Apa nadi? Mereka jangguknya cukur Soalnya jumbana Mereka mengapa? Mereka gara-gara jangguknya Mereka tertipu Pak anda makannya Nalacar Pak mak jago Jari Alain milik jago Cukur Rilang lu orang bandanya Pembalaka jago Nadi ambok mani Tau tertipu Jari Jari Ini kesimpulannya curitanya Bahwa itu di agama Sareku ambang Ini satu Di situ Ini Oke Rota Penampilak Yang kedua Pada sisi yang lain Saya tertipu Dengan penampilang Pak mak Itu Ini rake-rake Ternyata Tidak apa Tidak apa Ternyata Ini rake-rake Artinya Artinya Pasiru Ruim Adalah Apa Apa Ternyata Ternyata Ternyata